Meskipun protokol kesehatan sudah diterapkan oleh pihak penyelenggara pada pilkada tahun 2020, tapi sebagai antisipasi adanya tambahan pasien dari kluster pilkada, pemerintah Kabupaten Tebo telah menyiapkan Rusunawa sebagai tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19. Sebelumnya, Pemkap juga sudah menambah 7 ruangan VIPA di Rumah Sakit Sultan Tahansai Buden Tebo. Sementara itu, saat ini beberapa ruangan yang disediakan oleh tim gugus tugas di rumah sakit sudah penuh. Akan tetapi ruangan VIPA saat ini belum ditunggu karena masih ada yang harus dilengkapi. Bupati Tebo mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo terus mendata pasien yang terpapar COVID-19, bahkan pemerintah juga memberi bantuan berupa sembako hingga pasien pulih, terutama untuk pasien positif yang merupakan kepala keluarga. Untuk yang kasus, katakanlah teman-teman kemarin yang reaktif maupun yang positif COVID-19, perkecamatan, kita sarankan sampai ini selesai mereka isolasi mandiri. Kami saat ini sedang data by name, by addressnya untuk mendapatkan bantuan sosial. Kalau yang terpapar itu adalah kepala keluarga. Nanti akan kita drop, kita supply bantuan sosial dalam bentuk sembako sampai mereka selesai isolasi. Sementara itu, track kasus positif di Kabupaten Tebo terus meningkat. Rilis dari tim Satgas Kabupaten Tebo ada penambahan tiga orang yang tidak masuk dalam data Provinsi Jambi, karena tiga orang ini melakukan pemeriksaan data di Sumatera Barat. Tiga orang tersebut, TRW umur 28 tahun, Alamat Betung Bedarah, Kecamatan Tebo Ilir, AFSW umur 25 tahun, Warga Desa Rentau Langkap, Tebo Ulu, dan SHTS umur 50 tahun, Warga Desa Wanareja, Kecamatan Ribu Ulu. Inti ZAM, TVRI Jambi melaporkan.